bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ustaka lestari dimanapun pandangan semuanya berada di video kali ini saya akan memberi sebuah informasi yaitu cara cek tarif jalan tol melalui hp android tanpa menggunakan aplikasi dan tarif ini memang resmi dikeluarkan dari badan penyedia layanan jasa tol bagaimana caranya ikuti terus simak video ini sampai selesai oke yang pertama subscribe dulu oke sahabatku yang pertama panjangan masuk ke browser chrome atau bisa masuk ke browser lainnya nah setelah dari chrome itu langsung kita ketikkan di pencarian itu kita ketikkan bpdt nah seperti ini lalu tunggu setelah loading nah ini baru panjangan pilih yang paling atas yaitu https pbgt pu .go .id nah setelah dari tampilan ini setelah panjangan klik nah lalu panjangan akan diarahkan ke halaman beranda diarahkan ke halaman beranda atau halaman utama dari website resminya badan pengatur jalan tol pemirsa jadi tampilan halaman depan dari website ini itu seperti ini pemirsa bisa panjang dengan scroll sampai ke bawah naik ke atas nah disini disebutkan beberapa pengumuman penting atau berita mengenai dari layanan badan penyedia layanan tol itu pemirsa nah disini panjangan bisa pilih klik yang warna merah yaitu cek tarif tol nah seperti ini pemirsa setelah panjangan klik tadi panjangan akan diarahkan ke halaman seperti ini nah disini sudah tertera yaitu cek tarif tol jadi panjangan bisa masukkan yaitu mulai dari ruas jalan tolnya itu dari mana lalu gerbang masuknya dari mana terus gerbang keluarnya dari mana golongan kendaraannya golongan apa nah nanti di paling bawah ini itu akan muncul tarif tol nah ini pemirsa ini setelah di klik dari ruas tol mana itu akan panjangan diarahkan ke rute ruas jalan tol seperti ini jadi ada depok antasari gempol pandaan Jakarta Bogor terus Kertosono Mojokertok Manado Pitung Padalarang Jelenyi Pekan Baru Dumai Pemalang Batang ini banyak sekali ini pemirsa sampai ke bawah nah ini bisa panjangan sesuaikan ruas tol mana yang mau panjangan lalui di panjangan bisa mengeklik salah satu pilihan dari tujuan ruas tol ini pemirsa jadi sudah komplit semuanya tertera di sini nah ini bisa panjangan baca-baca ini ada pasuruan propolinggo pecagan pemalang oke lalu kita ambil contoh dari pasuruan propolinggo kita pilih gerbang masuknya dari propolinggo timur kemudian gerbang keluar dari propolinggo barat untuk golongannya ini bisa kita sesuaikan golongan satu golongan dua golongan tiga dan seterusnya pemirsa nah kita ambil contoh golongan satu nah ini di tarif tol yang paling bawah ini muncul angka 10.500 nah jadi untuk dari gerbang masuk propolinggo timur ke propolinggo barat itu tarifnya 10.500 gitu pemirsa kita ambil contoh yang kedua kita masuk dari ruas jalan tol pemalang batang kemudian masuk dari SS pemalang kemudian gerbang keluar dari pasekaran untuk polongan satu itu tarifnya 39.000 rupiah nah begitu sahabat di panjang bisa menyesuaikan sesuai tujuan panjang masing-masing jadi kalau panjang mau pergi melalui jalur tol ini panjang bisa scroll nah di itu sudah komplit semuanya ini kita ambil contoh lagi dari ruas jalan tol pandaan malang untuk gerbang masuknya dari pandaan dan gerbang keluarnya ke malang untuk golongan kendaraan satu itu tarifnya 34.500 nah itu mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa memberi tambahan wawasan untuk panceningan semuanya jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan panceningan share sebanyak-banyaknya begitu terima kasih saya ucapkan buat teman-temanku saudaraku yang sudah subscribe sehat selalu buat panceningan sampai berjumpa di tutorial berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati